Intro Dalam rangka peningkatan kapasitas untuk penyeluh pertanian Kabupaten Sambas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas melakukan kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas dengan menggelar pelatihan dengan tema Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi dalam mendukung kinerja penyeluh pertanian yang ada di Kabupaten Sambas bertempat di Aula Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Rabu 31 Agustus 2022. Dalam acara pelatihan tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Penyeluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, Abu Mubarak, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas, Ilham Jamaluddin, peserta penyeluh pertanian se-Kabupaten Sambas, serta tamu undangan lainnya. Mengawali sangkutannya, Kepala Bidang Penyeluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, Abu Mubarak mengatakan, pelatihan ini dilakukan karena di dalam masalah tugas harus ada beragam inovasi yang dilakukan agar tidak menonton. Beliau menambahkan bahwa peraturan mengenai metode penyeluhan yang dilakukan haruslah dilakukan dengan latihan dan kunjungan karena tugas dari seorang penyeluh adalah melakukan penyeluhan kepada kelompok tani dengan memberikan pelatihan agar tercipta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Bidang Penyeluhan Dinas Pertanian Di akhir sambutannya, ia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas, Ilham Jamaludin, beserta jajarannya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengetahuan kepada peserta penyeluh pertanian. Acara selanjutnya dilakukan penyampaian materi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas, Ilham Jamaludin, yang menyampaikan materi tentang tantangan penyeluh pertanian di era digitalisasi. Selanjutnya, materi kedua disampaikan oleh Ari Handoyo, yang menyampaikan materi mengenai cara sederhana membuat konten informasi. Setelah itu, materi ketiga oleh Cahyadi, yang pada kali ini menyampaikan materi tentang dasar mengenai video menggunakan aplikasi Filmora, serta yang terakhir disampaikan oleh Iswandi, yang menyampaikan materi mengenai membuat konten Youtube bagi pemula. Ines Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan.